Hei, kamu main Lord of the Fallen? Iya, seru ya gamenya? Iya, seru banget. Apalagi kelas Dark Crusader itu keren banget. Hah? Apa itu? Hah? Hah? Dark Crusader itu cuma ada di Deluxe Edition sih. Hah? Kamu orang gak mampu ya? Aku beli yang Standard Edition pinjol. Halo guys, jadi tanggal 18 Mei kemarin baru saja ngedrop si iGames ya. Lord of the Fallen Gameplay Revealed. Ya, jadi Lord of the Fallen ini adalah game soslak yang akan rilis 9 Oktober tahun ini, 2023 ya. Dan ini cukup rame. Kenapa? Karena sebenarnya Lord of the Fallen itu adalah game yang sudah rilis tahun 2014 kemarin. Walaupun hasilnya kurang maksimal ya. Dan awalnya, reboot ini tadinya tuh sequel. Jadi Lord of the Fallen 2 gitu, ada angka 2 aja. Cuman akhirnya angka 2-nya dicabut, diganti jadi The Lord of the Fallen aja. Karena ini bakal jadi gabungan antara reboot dan juga sequel. Ngomongnya sih gitu kata developernya. Asumsinya mungkin karena kalau dipasang angka 2, takutnya akan merefleksikan ketidaksuksesan CD pertamanya gitu. Ah, yang pertamanya aja begitu, apalagi yang kedua. Eh, mungkin takutnya begitu, gue gak tau ya. Gue kan cuman... Tapi ini akan jadi menarik banget karena ini menggunakan Unreal Engine 5 dan ini khusus next gen ya. Jadi ini bisa jadi salah satu soslek yang paling cantik mungkin ya secara grafis di tahun ini. Cuman kan kita lihat dulu gameplaynya kayak apa. Jadi langsung aja guys, kita cek exclusive extended gameplay reveal trailer dari IGN. By the way, ini dapet ratingnya matcher ya. 17% ya, artinya yang bocil-bocil gak boleh main. Jadi kalau kamu bocil, kamu dewasa dulu ya. Banyakin masalah dalam hidup, biar cepet dewasa. Anjay. Sorry guys, itu gue mau ngapresiasi ke dark fantasy-an dari trailer-nya. Lanjut. Ini pasti kan pre-rendered ya, namanya trailer-nya. Gak mungkin... Ini gameplay. Gak percaya gue. Uh, oke. Kurang dong. Bisa gak usah pake musik gak mas? Mas yang bikin trailer-nya. Musik. Kenapa? Oke. Bonfire. Musiknya kenapa sih anjir? Anjirnya secara grafik, gameplay sih. Ini, I pleasing banget ya. Art Direction-nya, cakep gitu. Tuh, monster desainnya. Boss, fight, boss, fight. Agak mirip ini ya. Mortal Shell. Cia, aku cantik gitu. Cintanya gitu ya. Aku cantik banget. Pulau eksklusif. Pulau eksklusif. Nah, ini musiknya lagi pas gitu. Anjir, abis tuh. Gokil, gokil, gokil. Tapi kalau dari, kalau ngeliat dunianya sih ini, jujur keren banget sih. Cuman yang gue khawatirkan, again, di game PC jaman sekarang ya, apalagi AAA yang rilis bareng konsol, bareng PC, itu PC statenya selalu mengkhawatirkan di day one ya, gak tau kenapa. Oke guys, tadi kita udah lihat rencernya, sekarang kita cek dulu steam page-nya, karena ada beberapa hal menarik ya, terkait PO dan juga Deluxe Edition ya. Jadi dia ada PO bonus, sama juga ada Deluxe Edition-nya. Nah, untuk PO bonus-nya itu, kita bisa dapetin eksklusif bronze, silver, gold, armor, things. Ini mungkin kosmetik aja ya. Sama ada ini nih, 3x XP item, 5x XP item, sama 5 XP item. Gue gak tau ini signifikansinya apa ya, ngasih consumables di awal-awal gitu. Gue kurang tau ya, apakah color tint ini sama consumable itu adalah ide yang bagus atau appealing buat sebuah hadiah PO. Gue gak begitu paham. Kenapa ada consumable ya? Sama yang menarik perhatian adalah ini sih sebenernya, Deluxe Edition-nya. Jadi tadi game ini ada Deluxe Edition yang harganya lebih mahal, 100 ribu sih sebenernya ya. Kalau di harga rupiah, yaitu 700 sama 120-30 ribu lah. Nah, ini adalah Deluxe Edition-nya ya. Nah, kalau kalian lihat, Deluxe Edition-nya ini ada sesuatu yang sangat janggal menurut gue. Jadi di Learned of Foreign Edition ini, kita akan mendapatkan eksklusif starting class Dark Crusader. What the fuck? Kalau kalian lihat di Steam Patch-nya, ini Dark Crusader starting class ini kalian gak dapet sebagai standart edition. Dan class ini hanya bisa kalian pake kalau kalian beli Deluxe Edition. What? What? Buat gue aneh sih untuk pake class, terus ada paywall-nya tuh buat gue aneh. Kita gak dapetin semua kontennya, ibaratnya lo main Elden Ring aja, lo beli yang biasa aja. Itu sama aja experience-nya, gak beda. Ini ada sesuatu yang menurut gue aneh sih. Terus ini ada Digital Artbook, oke lah Digital Artbook ya. Sama ini 3D Model Viewer. 3D Model Viewer ini kan sebenernya fitur ya. Fitur yang menurut gue harusnya gak usah di paywall-in juga. Beberapa orang gue liat di kolom komentar juga menganggap ini hal yang janggal gitu. Bahkan ada yang bilang ini mah Daewon DLC. Dan gue setuju banget, ini bener banget kayak Daewon DLC anjir. Starting Class beli, 3D Model Viewer harus Deluxe Edition. Menurut gue ini adalah, hmmm, what? Ya ini sih, terserah sama developer ya. Tapi kalau buat gue sih, agak janggal aja ya. Terlebih, kompetitor yang mainan Sin Soul Slack juga kayaknya gak gitu-gitu amat gitu. Oke, paling itu aja video kali ini ya. Terkait reaction gameplay Lords of the Fallen. Sama ngebahas sedikit tentang Deluxe Edition dan PO-nya ya. Aneh gak sih? Karena jujur buat gue agak aneh. Terutama yang Deluxe Edition. Tapi kalau dari sisi gameplay yang tadi kita liat, menurut gue itu promising banget. Terutama dari sisi visual, sudah pasti upgrade-nya sangat terlihat. Dan dari sisi informasi yang gue tadi sempat baca juga, ini ternyata gamenya adalah semi-open world. Artinya approach-nya mirip sama Dark Souls 1, 2, 3. Jadi gak open world kayak Elden Ring, gak open field gitu, gak. Tapi dia lebih instance gitu, jalanin lebih rapet-rapet, tapi bercabang-cabang. Dan saling terinterkoneksi. Itu menurut gue salah satu yang mungkin bakal banyak disukai juga sama fansouls ya. Oke, paling itu aja. Bagaimana menurut kalian untuk gameplay-nya? Dan menurut game mana juga menurut kalian tentang Deluxe Edition? Coba kalian komentar di bawah pendapat kalian. Jadi gitu dulu dari gue. Sampai jumpa lagi di video Soul Select lainnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax